Halo salam rahasia teman-teman ketemu lagi dengan Bomi Dut kali ini masak yang enak banget Terong Sultan langsung aja Mari kita masak bahannya ini satu ruas jari jahe keprek lalu itu diiris sangat tipis ya atau dicincang-cincang halus agar nanti ketika matang rasanya tetap sedap tidak pahit kemudian keprek tiga siung bawang putih dan cincang halus saya mencincangnya menggunakan pisau set dari Stain Cookware ini tajam cantik dan tahan lama yang naksib bisa dicek di Instagramnya Stain Cookware ya teman-teman nah ini bawang putihnya dicacah atau dicincang sampai halus seperti jahenya lalu iris-iris tipis 7 buah rawit merah kalau mau lebih pedas teman-teman bisa tambahin lebih banyak cabainya sisihkan dulu cabai jahe dan bawang putihnya tuang satu sendok makan kecap manis satu sendok teh kecap asin satu sendok makan saus diram satu sendok teh gula setengah sendok teh garam setengah sendok teh MSG dan satu sendok teh lada bubuk campur dengan seribu eh kok seribu seratus cc tambahkan dengan satu sendok teh tepung jagung atau tepung maizena lalu aduk rata setelah aduk rata disisihkan dua buah terong supaya tampil beda kita potong-potong ya nah ini mbok midut habis ngeles memotong atau masak-masak cara begini nih kita praktekin potong jangan sampai putus dia potong se tiga perempat sampai waduh kayaknya eh gagal ini kita coba lagi begini caranya potong sampai tiga perempat bagian terong seperti ini jangan sampai putus lalu balik nah bagian yang belum dipotong potong secara menyerong yang bagian pertama itu lurus yang ini menyerong potong seperti ini nah hasilnya seperti ini jadi spiral ya lalu kita cuci terongnya tiriskan taburi dengan setengah sendok teh garam aduk lalu taburi dengan tiga sendok makan tepung maizena tepung maizena ini melembutkan dan rasanya manis lalu taburi dengan lima sendok makan tepung beras sebelum itu tambahkan dengan dua sendok makan minyak goreng pengganti telur ya karena saya tidak suka amis setelah itu taburi dengan lima sendok makan tepung beras aduk rata sambil siap-siap kita panaskan minyak ya tepung ini gunanya mengenyalkan nah kita panaskan minyak setelah minyaknya panas baru kita goreng terong yang sudah kita baluri dengan garam minyak dan tepung saya menggorengnya menggunakan wok 32 cm onyx dari stain cookware anti lengket irit minyak nah kita balik ya terong spiralnya nah kita goreng sampai kering atau sesuai selera nah warnanya sudah mulai berubah ke coklatan ya siap-siap kita angkat angkat tiriskan lalu sisihkan terlebih dahulu tumis cabai bawang putih dan jahe sampai harum setelah bawang putihnya berubah ke coklatan siap-siap ya kita masukkan semua bumbu penyedapnya aduk dan didihkan sedikit tepung maizena akan membuat kuah ini nanti mengental ya nah ini sudah menjidih tes rasa uh enak banget setelah itu jangan lupa biar tambah mantul saya tambahkan satu sendok makan minyak wijen masukkan terong yang sudah kita goreng dengan tepung masak kira-kira dua menit cukup ya setelah dua menit matikan kompornya angkat dan siap disajikan taburi daun bawang iris cabai merah iris rawit merah iris mantul banget nah teman-teman demikian resep kali ini terong yang enak banget recommended jadi kenapa jadi terong sultan karena rasanya enak dan bumbunya lengkap banget selamat masak untuk keluarga sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner nusantara endes surendes manius selamat menikmati Terima kasih telah menonton!